I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Sebuah postingan dari portal media luar negeri Amerika hari ini dalam versi bahasa Inggris menghebohkan jagad media sosial. Hal ini lantaran menyinggung nama pedangdut Lestike Jorah yang disebut-sebut sebagai salah satu penyanyi terkaya asal Asia. Hal itu lantaran tengah hebohnya pembahasan wajah dari Lestike Jorah yang terpajang di Times Square disebut-sebut mereka telah menghabiskan dan menelan biaya iklan dan pajak sebesar 39,5 miliar rupiah. Gegara biaya iklan dan pajak itulah media online Amerika menobatkan Lestike Jorah sebagai salah satu artis dan penyanyi terkaya asal Asia. Bagaimana kehebohan kabar yang satu ini? Berikut ulasannya dalam fitur Nick News update kali ini. Tampang Lestike Jorah nangkering di nyiyop gara-gara lagu bukan cinta biasa. Penyanyi dangdut Lestike Jorah kembali menjadi perhatian atas prestasi terbarunya yang turut bikin bangga sang suami aktor muda Rizky Bilar. Ya, kali ini lagu bukan cinta biasa yang dibawakan di Times Square New York, Amerika City. Prestasi Bunda BBL kali ini cukup menggemparkan dunia maya khususnya media sosial Instagram. Sudah banyak sekali artis Indonesia yang warawiri mejeng di Times Square New York, Amerika Serikat. Pada para dei artis erigo yang membawa Raffi Ahmad sampai Denny Sumargo. Barisan pedang duit Happy Asmara sampai yang terbaru adalah Lestike Jorah yang juga ikutan muncul di lokasi strategis dan ikonik di Amerika Serikat itu. Masih banyak orang yang belum paham bahwasannya bisa mejeng di Billboard LED Times Square itu bukan perkara sepele. Namun memang, Times Square adalah sarana promosi dan bisnis papan iklan yang menjadikan papan iklan itu termahal untuk disewa agar bisa tampil di sana. Dan tentunya dibayar dalam rangka promosi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pesona Times Square New York memang menjadi salah satu magnet turis di negeri Pamansam. Melalui LED Screen Times Square di jantung kota, biasanya turis akan berfoto di lokasi itu. Tempat tersebut juga dianggap sebagai peluang visibilitas yang luar biasa untuk urusan bisnis. Inilah yang membuat Times Square menjadi salah satu ruang iklan publik paling berharga di dunia. Karena bisa dibilang peperannya luar biasa, menjangkau banyak mata. Belum lagi efek yang telah ditimbulkan bisa menembus pembicaraan banyak orang seketika masuk dunia medsos. Pertanyaan besarnya adalah berapa harga sewa Billboard LED Times Square New York media online Amerika New York Today membahas melalui judul Estike Jorah adalah penyanyi Asia yang tajir. Sudah bukan rahasia lagi bahwasannya, Estike Jorah disebut-sebut telah menghabiskan dan menelan biaya sebesar 39,5 miliar rupiah untuk bisa tampil di dalam Billboard Amerika itu. Nilai sebesar itu dapat dipastikan dibayar melalui royalti lagu yang didapatkan selama satu tahun berjalan. Wajah Estike Jorah yang tampil di sana, maka sudah pasti Estike Jorah sebagai penyanyi dangdut yang paling tajir dan kaya. Tempat tersebut juga dianggap sebagai peluang yang sangat luar biasa untuk membuat semua mata tertuju kepada wajah yang terpajang di dalam Times Square itu. Inilah yang membuat Times Square menjadi papan iklan yang paling mahal di dunia ini. Belum lagi efek-efek yang telah ditimbulkan dari pembahasan media online, lokal, dan luar negeri dalam membahas wajah yang tampil di sana. Menilik dalam sebuah berkas American Network, tercatat rata-rata papan reklame tersebut memiliki luas yang lebih besar daripada rata-rata satu ruangan apartemen di New York, Amerika. Sebagai komparasi dalam perbandingan, ukuran rata-rata papan reklame Times Square adalah 2013 25 kaki persegi atau sekitar 187 meter persegi. Sementara apartemen satu kamar tidur di New York, Amerika tidak lebih 784 kaki persegi alias 72 persegi. Di Times Square inilah, bisa dibilang, LED screen yang ada di sana sah disebut sebagai LED terbesar dan termahal di dunia. Ada beberapa LED di sana, kepala turis diakini akan menengok karena tinggi LED itu hampir setara dengan apartemen 8 lantai. Untuk satu kali iklan akan membayar 2,5 juta, untuk satu kali iklan akan membayar 2,5 juta dolar alias setara dengan sekitar 39,5 miliar rupiah. Untuk Lesti Kejora sendiri, memang ukuran terpajang foto Lesti full dan ini yang paling mahal untuk disewa. Via LED screen Times Square ini, mereka bisa memperoleh visibilitas atau peparan yang diganti unik untuk bisnis mereka. Inilah yang membuat Times Square menjadi salah satu ruang iklan yang disinggung-singgung paling mahal untuk dibayar. Biayanya memang mahal dan kantong Anda dapat dipastikan haruslah tebal. Besar biayanya tersebut bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Seperti format media, ukuran papan LED screen lokasi penayangan, visibilitas iklan, dan durasi penayangan. Diketahui, harga minimum dimulai dari 5.000 dolar sekitar satu harinya atau setara dengan 80 juta rupiah per hari. Namun bisa naik hingga 50.000 dolar per harinya atau sekitar 800 juta untuk satu kali atau satu hari iklan di sana. Masih dalam berkas 2023 atau tahun kemarin, ada harga yang cukup fantastis menyewa Billboard ini. Karena itu, banyak artis Indonesia yang sangat jarang mempromosikan lagu mereka atau apapun di sana. Namun tidak untuk sekelas Lesti Kejora yang dikenal tajir melintir dan uangnya sangat banyak. Untuk uang sekitar 39,5 miliar rupiah itu dianggap kecil bagi seorang Lesti Kejora. Lagam komentar yang telah dicuitkan di berandalaman media sosial hari ini memberikan bukti bahwasannya Idola kita semua, Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih didukung dan disupport sepenuhnya oleh para penggemarnya Les La Lover hingga hari ini. Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua. Rizky Bilar dan Lesti Kejora, amin Allahumma amin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!